Hari ini itu benar 276 Masai berdirinya Kraton Surakarta Diningrad. Nah, seperti yang lalu-lalu kita mengadakan upacara ini. Sebetulnya upacara ini sendiri baru dimulai rutin di tangga 17 Surak itu setelah reformasi. Karena sebelumnya selalu pakai patohan yang setelah kita cari bukti-bukti sejarah itu ternyata jatuhnya itu tanggal 20 Februari. Nah, tanggal 20 Februari itu tanggal 17 Surak. Tapi waktu itu yang dipakai selalu tanggal 20 Februari jadi masehinya. Sementara Kraton ini kan semua tata cara upacara itu memakai hitungan kalender Jawa. Karena ini Kraton kan terus hanya Mataram yang mana Mataram itu sendiri kabungan atau mempunyai penanggalan sendiri yang diyosa oleh Sinuun Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo. Jadi Raja Mataram yang ketiga. Nah, itu lestari di Kraton Surakarta. Tadi juga disebutkan bahwa setelah adanya makrumat dari susunan Paku Bono 12 ada semacam hutang pada pemerintah. Bisa dijelaskan lagi? Ya, di risalah BPUPKI ini kan sangat-sangat menentukan berdirinya Republik ini. Karena di situ terjadi kesetakatan-kesetakatan dari Kraton-Kraton yang 250 itu di Nusantara. Ini nggak pernah lagi dibuka oleh pemerintah Indonesia. dilupakan. Jangan-jangan negara ini terdiri dari siapa, terus siapa di dalamnya itu tidak pernah di-ngerteni menek. Ditinggalkan begitu saja kalau jenisnya dikhianati gitu loh. 250 ini dikhianati dengan tanpa dipikir lagi. Ditinggalkan begitu saja, melakukan berdirnawan pemerintahan ini. Sementara isinya justru beliau-beliau ini yang bersepakat mendirukan Republik ini dilupakan. Ditinggalkan begitu saja. Jadi, kalau ingin tahu dan ingin sebetulnya negara ini seperti apa, itu ya risalah BPUPKI ini dibuka lagi. Karena pada waktu itu, negaranya Republik Indonesia sudah berdiri, wilayahnya mana. Itu adalah delapan provinsi dan dua daerah istimewa. Itu. Baru setelah itu berkumpul-kumpul lagi, tambah-tambah lagi. Termasuk akan menanyakan atau mengingatkan ketika Presiden Dukarno pernah mengatakan kalau waktunya memungkinkan daerah istimewa Cukarrakarta akan dikembalikan. Apa seperti itu? Ya itu kan di PP16 kan ada. Begitu. Baring SD tahun 46 itu. Bersi, mungkin bisa dilakukan sejarahnya. Sebenarnya kata-kata itu. Ya, kata-kata-kata-hagi-ninggrat itu. Jadi, kalau tanggal 17 Februari, Mas Hayi, itu boyongannya. Boyongannya dari Kartosuro menuju desa Solo. Setelah tiga hari, baru sama Pak Gubono kedua diumumkan, kalau mau, desa Solo kealih dari negara-negara Surakarta-hagi-ninggrat. Jadi, berdirinya berarti tanggal 17 Supro, tanggal 20 Februari. Dan itu kita sebagai kerabat sendiri, waktu itu sebetulnya sudah sepakat dan bersama-sama dengan Pemda Surakarta untuk mencari tanggal yang benar itu tanggal berapa. Itu dari lima naskah yang kita temukan, itu tiga itu menyampaikan bahwa 20 Februari kalau Masehi. Nah, ini kenapa enggak dilakukan malah pas itu selesai, bahwa ini lho tanggal 17 Februari suruh, meletus pikiran reformasi itu, keraton obong-obongan itu. Tapi bagi orang sekarang mungkin itu tidak ada gandengannya gitu. Tapi kita sebagai masyarakat yang masih menjalankan spiritual Jawa, ya itu mesti gunak batuk, tetap batuk gitu. Terima kasih.